Oke, modul terakhir sebelum kita masuk ke data analytics. Integrasi numerik. Jadi, kita buat kalau kita pengen persamaan lingkaran ya. Y sama dengan square root akar dari 1, karena jari-jari 1 kurang X kuadrat. Kalau kita letakkan nilai X-nya adalah 0 sampai 1 dengan jumlah point-nya 100. Kemudian, ini sampai 99, karena ikut 0. Kemudian, Y adalah ini, persamaan yang ini. Kemudian, kita buat grafik. Nah, buat grafik yang ini kan kemarin udah dipajarin. Kita buatlah X-nya itu adalah 0, 1, jumlah segmen tambah 1. Jadi, ini digunakan untuk memulai dari 0, 0, 0. Kemudian, Y-segmen juga sama, kurang lebih seperti ini ya. Karena ini sama. Kemudian, ini figurnya ukurannya 10,5. 10 row ke bawah, 5 kolom. Kemudian, ini adalah subtitle. Oke, P. Anyway, kemudian kita subplot. Ada 1 row, 2 kolom. Ini lokasi pertama. Ini 1 row, 2 kolom. Lokasi kedua. Nah, kita mau integrasi numerik segi 4 dan trapezoid. Jadi, kita buat kayak gini misalnya. Ini adalah plot X, Y, dengan X, Y, tambah 1, koma Y, Y. Jadi, kita ada segi 4. Jadi, untuk titik X ini, dengan X, tambah 1, Y-nya Y1. Nah, jadi untuk X, tambah 1, dengan Y, dengan X, tambah 1 ini, Y-nya Y, tambah 1. Karena ke atas kan, Y-nya Y, tambah ke atas. Kemudian, kembali lagi ke X, tambah 1, dengan X, sorry, Y, tambah 1. Y, tambah 1 untuk X ini. Jadi, dia dari Y, segmen Y, tambah 1, dengan Y, Y. Nah, ini kita lihat ini gampangnya gimana ya. Supaya gampangnya. Kemudian juga, kalau kita pakai trapezoid, formulasi seperti ini. Jadi, kalau kita jalankan. Ini segmennya ada. Jumlah segmen, jumlah segmen. Mau belum, kita akan langsungkan jumlah segmennya. NB, oh, NB. Kita buat dengan NB. NB, NB, S, NB. Kemudian, kita akan buat grafik. BLT. Oh si matkoteknya juga belum buat nge-boe.plt nge-hafal not load lip dot pipe board phone kemudian nah, ini maksudnya yang si trapezoid dengan si segi 4 tadi tau, jadi segi 4 dia segmen I ini I, 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 kemudian I tambah 1, segmen I-nya adalah I, I, kemudian si I tambah 1 yang disini dengan I tambah 1 yang ini dia I-nya adalah I, I tambah 1 yang ini kemudian 0 atau I, 0 yang 0 kemudian si I tambah 1 I tambah 1 yang disini juga semuanya I, I tambah 1 I, I I tambah 1 adalah yang ini ini I, ini garis ya, garis ada disini, garis ini, kemudian garis ini ini, titik ini adalah titik sini demikian hari yang sini siapa namanya ini si trapezoid nah, kalau kita bikin luas area luas area adalah luas area di bawah kurva ya luas area di bawah kurva ini X kali N ini panjang kali lebar sorry, panjang kali lebar jumlah karena semua ada 10 waktu yang segi 4 tapi untuk template weight kita pakai yang ini ada fungsi dari nampai jadi kita dengan yang ini sama jumlah segmen 20 20B nah 3,14 ini adalah si jual sehariannya nanti kita bikin 200 banyak 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 kali jadi kita ya lebih kebanyakan kayaknya sebentar sebentar ya nah jadi lebih lebih smooth ya kan lebih smooth jadi jualnya pun sama apa namanya hasil perhitungannya pun lebih kurang sama kalau kita bandingkan tadi yang 20 atau 10 3,4 3,4 ya nilai sebenarnya 3,14 10 nah kan beda hasilnya yang ini pun yang si trapezoid juga gak sama karena ada yang bagian sini kan dia gak terhitung yang ini bagian kelebihan 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 oke jadi sampai disitu dulu ya untuk si menghitung simpai apa namanya menghitung boskop indegasi numeri